Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa Saya kelas tari menjumpai Anda di Injambi Dan tentunya Injambi akan selalu berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif Bagi masyarakat Jambi Pemirsa tema kita kali ini adalah Maraknya jaringan TV kabel ilegal atau tanpa izin Tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa Yang membidani hal tersebut Saksikanlah bersama kami Injambi Inilah selengkapnya Ya pemirsa sesuai dengan yang tadi saya sampaikan Tema kita kali ini adalah Maraknya jaringan TV kabel ilegal atau tanpa izin Tentunya saat ini di sebelah saya sangat spesial Karena kami kedatangan narasumber yang luar biasa Ini ada Bapak Hasrul Hasan Selaku koordinator bidang PKSP Komisi Penyara Indonesia Pusat Dan juga ada Bapak Wiwin Belantara Selaku koordinator bidang PKSP Komisi Penyara Indonesia Daerah Provinsi Jambi Sesapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini Assalamualaikum Bapak Hasrul dan Bapak Wiwin Assalamualaikum Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah Ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Wiwin dan juga Bapak Hasrul Ini menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya Apalagi beliau Pak Hasrul Kali ini datang ke Jambi sudah berapa kali nih Pak? Kunjungan Ini kali pertama Kali pertama sekali ya Dan apakah ini pertama kalinya kita ke Jik TV Pak? Dari KPI Busat? Sepertinya baru pertama kali ya KPI Busat kebunjung disini ya Baik luar biasa Ini momen yang spesial bagi kami tentunya tuan rumah Pak Mudah-mudahan berkenan untuk besok mampir lagi kesini Pak Dan Pak Wiwin ini tentunya kami juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kurang lebih nanti kita akan berbincang satu jam ke depan kepada Pak Hasrul dan Pak Wiwin Sesuai dengan tema kita Marknya jaringan TV ilegal di Provinsi Jambi Mungkin saya ingin izin ke Pak Hasrul dulu Pak Wiwin Boleh kita tanya Pak ini untuk kali ini kunjungan ke Jambi dari KPI Busat dalam rangka apa sebetulnya? Ya yang pertama terima kasih ya Mbak Terima kasih banyak mungkin sambutannya Dari teman-teman Jack TV Ini TV lokal yang sampai sekarang Alhamdulillah masih eksis Di tengah gumpuran media baru Di tengah perubahan anali teknologi dari analog ke digital Alhamdulillah masih ada TV lokal di Jambi masih bertahani ke saat ini Nah tadi ditanya terkait kunjungan saya kesini Yang pertama mungkin terkait koordinasi Antara kami dari KPI Busat dengan teman-teman KPI daerah Kami banyak yang perlu kita koordinasikan Yang pertama yang dalam waktu dekat ini terkait Akan diselenggarakannya pilkada Dekat selentak seluruh Indonesia ya Bukan hanya di Jambi Yang kedua terkait beberapa program-program baru Atau regulasi regulis baru yang akan berlaku di tahun depan Ini juga yang sedang kami koordinasikan nanti setelah Dari sini kita akan buat diskusi dengan teman-teman katanya Nah kami datang semalam Dapat info JTP habis kena musibah Ini agenda tambahan kami sebenarnya Ini setelah berkunjung kesini Dapat WA dari teman dari sore hari dapat Studio JTP kemarin nanti kebakaran Tanggung jawab kita lah sebagai Selain regulator ya tentu kita Bermitrah dengan teman-teman lembaga penyiaran Untuk saling menguatkan Untuk menghadapi musibah yang jalani oleh teman-teman di JTP Gitu Pak Kami mewakili tim JTP Terima kasih sekali Bapak Sudah mengunjungi ke JTP Dan mudah-mudahan dengan adanya musibah ini Kami bisa lebih kuat dan juga lebih baik lagi ke depannya Baik Saya izin Pak ke Pak Uywin Pak Uywin sesuai dengan tema kita Kita menyangkut ke tema Bahwa kali ini adalah maraknya jaringan TV ilegal Di Provinsi Jambi tentunya Mungkin bisa diceritakan Dari sudut penang Bapak Sebetulnya apa penyebabnya Banyaknya jaringan TV kabel ilegal Pak Di Provinsi Jambi Ya Kalau bicara tentang apa motif Atau alasan kenapa maraknya TV Ilegal itu di Provinsi Jambi Saya beberapa kali bertemu dengan kawan-kawan Yang pelaku itu Rata-rata jawabannya terkait tentang Soal perizinan Dan sebetulnya Termasuklah Angka itu Di salah satu kompeten kota saja TV yang tidak punya izin itu TV kabel itu jumlahnya mencapai 73 Di kota saja ya Pak ya Di salah satu kompeten kota Semua yang saya kenal Semua yang saya tanya teman-teman Dari penyihiran itu Rata-rata jawabannya itu hampir sama Proses perizinan yang susah dan lain sebagainya Terakhir kita juga di Saya pribadi dihubungi juga oleh salah satu Rekan saya di Kerinci Itu juga Jadi saya sudah simpulkan bahwa Rata-rata teman-teman yang di Provinsi Jambi ini Yang ingin Mengurus itu Kesulitan Dalam proses perizinan Baik Jadi salah satu alasannya Dari banyaknya marak jaringan TV ilegal ini adalah Di perizinan Seperti apa tanggapannya Pak? Mengenai yang disampaikan Pak Nah Ya menurutku bukan cuma Sudut puluh tiga Kalau teman-teman KPD Mau telusuri disini Ini bisa Sampai Lebih dari ratusan Ini baru satu contoh Nah sementara di data kami Di data yang kami miliki Di Provinsi Jambi ini Yang memiliki izin Tetap Yang secara Regulasi telah memenuhi syarat Untuk menjadi Penyelenggara penyiaran Cuma empat belas Ada empat belas disini Yang telah mengantongi izin tetap Nah Data nasional saja Secara nasional LPB Baik satelit maupun Kabel yang kami miliki Itu cuma Empat ratus Dua puluh tiga Lembaga penyiaran Yang berizin Yang memegang izin Polenjelenggara penyiaran Nah tadi disampaikan terkait Pengurusan izin Ini ada perubahan ini Perubahan Cara mengurus izin Setelah terbitnya Peraturan Menteri Nomor 6 Setelah undang-undang cipta kerja Lalu muncul PP43 PP46 Nah maka Awalnya Teman-teman JAK TV Saya yakin dulu Awal pengurusan izin Melalui teman-teman KPID Jadi untuk Memperoleh izin Teman-teman KPID Mengeluarkan rekomendasi Nah sekarang Karena sudah Semuanya serba cepat Melalui Akun OSS BKPM Nah inilah mungkin Kurangnya sosialisasi Entah apa Atau kurang Ininya Lalu teman-teman Abai untuk Melakukan proses perizinan Nah sementara Selain itu Ada juga Regulasi Peraturan PNBB Dari Kementerian Keuangan Misalnya Nah kalau Marahnya itu Mungkin marah Karena Anggaplah Satu titik kabel Cuma mengelola 50-100 pelanggan Nah Coba mbak Bayangkan berbisnis 50-100 pelanggan Mereka Ketika misalkan Memungut tarif Ke masyarakat 100.000 lah Anggaplah kita ambil Bayang paling tinggi lah Meskipun di lapangan Mungkin 25-30 Mungkin begitu Ketika kita Hitungkan tentu Tidak sesuai dengan Kewajiban mereka Untuk membayar pajak ke negara Nah Cuma 100 Mereka misalkan Kayak JTV ini Harus membayar pajak Muks 30 juta Mungkin sekitar itu juga Kisaran itu juga Yang mereka berkewajiban Bayar ke negara Setiap tahun Nah mungkin itu Salah satu Menyebabkan mereka Abai Mereka lebih bagus Bersiaran Tanpa izin Beberapa waktu lalu Kita punya Mengarahkan mereka Untuk membentuk Konsorsium Jadi misalkan Dari Dari satu studio Misalkan Satu kabupaten Bergabung Menjadi satu konsorsium Membuat perusahaan Menulis izin Itu salah satu Solusi yang pernah Kami tawarkan Di zaman itu Untuk Memudahkan mereka Mereka ketika Melakukan Melakukan Proses perizinan Itu lebih ringan Misalnya Ikut Aturan yang telah Ditetapkan oleh pemerintah Tentu lebih Lebih ringan Ketika dikerjakan Sama-sama Jadi Itu Salah satu Solusi yang Pernah kami tawarkan Ke beberapa daerah Baik Jadi artinya Memang dari KPI Pusat Sudah memberikan Solusi Menendak Lanjuti hal Maraknya Jaringan TV Kabel Ilegal Ini juga karena Peraturan pemerintah Sekarang ini Teman-teman KPI Tidak diberi Ruang untuk Proses Sebelum Mereka Mengurus izinnya Sekarang Saat ini KPI Bukan hanya KPI Teman-teman KPI Pusat juga Akan melakukan Eksekusi Ketika Atau melakukan Pengawasan Ketika itu Lembaga tersebut Sudah memiliki izin BWN kami disitu Jadi BWN kami Bukan yang Pasca Pasca tayang Tapi Atau pasca Memiliki izin Tapi setelah Perah Baru kita bisa Masuk disitu Perah memiliki Izin Perah tayang Itu yang kita Masuk disitu Wilayah itu Jadi Itulah yang Menjadi kendala-kendala Yang terjadi Kurangnya koordinasi Antara teman-teman KPI Dengan teman-teman Lembaga Penyiaran Atau orang-orang Atau pengusaha Yang ingin berbisnis Di televisi kabel Baik Selain solusi tadi Dari KPI Apakah ada Peran penting lainnya Pak Ataupun juga Dalam pengawasi Menindaklanjuti Penyedia lainan TV kabel Nah Ini disini Kita tidak bisa Sendiri Bukan Tidak bisa KPI dan KPD Sendiri disini Ini harus Seluruh orang Harus Ikut Bertanggung jawab Karena kita Berbicara moral Terlebih Di daerah Sumatera Ini kan Mudah mengakses Siaran-siaran Keluar juga Misalnya Yang kita khawatirkan Ketika itu Tidak berizin Ketika kami Tidak memiliki Kewenangan Untuk melakukan Tindakan Di KPI itu Punya Pedoman perilaku Dan standar program Siaran Namun Peraturan itu Kita bisa masuk Setelah Lembaga penyiaran ini Memiliki izin Nah sekarang Bayangkan Makanya saya bilang Pemerintah harus Terlibat disini Untuk Ikut mengawas Karena ini Kita berbicara moral Bukan berbicara Bagaimana Jambi besok Tapi bagaimana Generasi Muda Jambi Beberapa tahun ke depan Sekarang Ketika teman-teman TV kabel ini Menyiarkan Siaran Diciaran Dari luar Misalkan Tentu Tidak sesuai Dengan budaya kita Tidak sesuai Bukan hanya budaya Tapi Lebih spesifik Budaya Jambi Pasti banyak Yang bertabrakan Dengan norma-norma Yang ada di Jambi Nah ini harus kita jaga Bagaimana mereka Berpakaian Bagaimana mereka Berpilih laku Menghormati Orang tua Dan sebagainya Yang norma-norma Yang kita Anud di Negara kita Pasti tidak Sesuai Nah inilah Pemerintah Baik itu Legis lagi Eksekutif ini Harus terlibat Seluruh elemen Masyarakat harus Ikut serta Memperhatikan ini Ini Tuh Baik saya izin ke Pak Wim Saya ingin bertanya Seperti apa Dampak Dari marknya Jaringan TV kabel ini Di industri penyerahan lokal kita Tadi sudah disampaikan oleh Bahwa Rentetan itu Salah satu konsekuensi Dari Izin yang Persulit itu Mereka tentu Punya kewajiban Untuk membayar Sehingga Ini Berantai Ini Berantai Jadi kalau mereka Sudah urus izin Konsekuensinya adalah Mereka dikenai Wajiban Wajib bayar Bajar Maka Untuk Menghindari Itu tadi Mereka menyiapkan Ini secara ilegal Kasus Jumlah yang saya sebutkan tadi Adalah Salah satu Kompeten kotak Bukan Seprovisi Jambi Satu kompeten kotak saja Jumlahnya sebenarnya itu Nah kita bisa bayangkan Seprovisi Jambi itu Berapa banyak Maka KPID Provisi Jambi Sampai saat ini Masih komitmen Kita terus melakukan Kerja-kerja itu Kita turun ke daerah Kita Melakukan komunikasi By phone Dengan rekan-rekan Yang kita kenal Di salah satu daerah Untuk Bagaimana Kita bisa Mentertipkan ini Bagaimana kita bisa Mesosialisasikan Juga membina Mengarahkan Agar mereka ini Bisa Mematuhi regulasi yang agar Dalam hal ini Mengurus berizinan Nah yang dirugikan Tentu banyak Karena Tipi kabel-tipi kabel Yang memang sudah Mengurus berizinan Membayar bagian mereka Dalam hal ini Bajar Mereka tentu merasa Dirugikan Di daerah tersebut Benar Baik dan Kita ketahui bahwa Oktober kemarin Dari KPID Provinsi Jambi Sempat menemui Kapolda Jambi Benar ya Apakah ini salah satu Dari Tindakan untuk gencar Melakukan penertiban Atau seperti apa Ya KPID Jambi Beberapa minggu Kemarin Komunikasi dengan Pak Kapolda Kita selalu terahmi dengan Pak Kapolda Dan Alhamdulillah Pak Kapolda Menyebut baik Dan Pak Kapolda juga Berkomitmen Untuk Mengerahkan semua jajaran Bagaimana menertipkan Tipi kabel-tipi kabel yang ada Di seluruh kompeten kota Di Provinsi Jambi ini Yang tidak punya izin siaran Dan Dalam untuk dekat Insya Allah KPID Provinsi Jambi Dan Polda Jambi Akan melaksanakan Dalam bentuk Kerjasama Atau MOU Dalam rangka Menertipkan tipi kabel-tipi kabel Kita punya izin siaran ini Baik luar biasa sekali Pak Mirsa Seru perbincangan kita Namun karena kita kan Jeddah terlebih dahulu Pak Tetaplah Pak Mirsa Bersama kami di Injami Terima kasih Pak Mirsa Anda masih bersama kami di Injami Dan tentunya sesuai dengan tema kita kali ini Masih tentang maraknya Jaringan TV kabel ilegal Ataupun juga tanpa izin Saya izin ke Pak Win Saya izin ke Pak Seru terlebih dahulu Pak saya ingin bertanya nih Sesuai dengan tema kita kali ini Bagaimana dari KPI Pusat Memastikan bahwa Jaringan TV kabel Yang beroperasi di setiap daerah Terutama juga di kita Di Provinsi Jambi Agar dapat mematuhi Regulasi yang berlaku Termasuk juga terkait Hak siar Dan juga standar kualitas layanan Nah oke Berbicara terkait Ijin penyelenggara penyiaran Ada tiga aspek Ada tiga aspek Yang harus dipenuhi Menjadi syarat Untuk sebuah lembaga Menjadi Media TV atau radio Yang pertama terkait aspek Teknis Aspek administrasi Dan aspek program Isi siaran Nah tiga ini ada yang Murus Dari kominfo Misalkan dari aspek teknis Ada SD PPI Dari aspek administrasi Ada penyelenggara penyiaran Dirjen PPI Dari aspek Isi siaran Ada kami KPI dan KPID Nah sekarang Kalau kita berbicara Ilegal KPID Saya yakin Tidak ada PPNS Meskipun dulu Arah dari undang-undang penyiaran ini Ada sanksi Ada sanksi pidana Nah selain sanksi temuran tertulis Ada sanksi pidana Ketika teman-teman Tidak memiliki izin Untuk menyelenggara penyiaran Itu untuk menjadi Sanksi pidana Ada PPNS Nah sekarang Peran itu ada di SD PPI Turunan SD PPI Di daerah itu Ada di Balmon Nah Harusnya Ketika ini menjadi Keresahan masyarakat Jambi Misalkan Balmon harus turun tangan Balmon harus Melakukan Atau melakukan pemeriksaan Bukan kewenangan polisi Karena bukan pidana lagi Jadi Balmon lah Yang punya kewenangan Untuk memastikan Bahwa Lembaga penyiaran ini Memiliki izin atau tidak Dari aspek teknisnya Baik Nah karena Tentu saja Kabel-kabelnya kan Melintang Akan mempengaruhi Misalkan jalur komunikasi Atau Apalah Jalur internet Masyarakat Atau apa Selain sisialannya Yang Belum lolos Masya Yang belum terverifikasi Oleh KPI Belum Belum memiliki Izin siaran Secara teknis Tentu Balmon harus Masuk disitu Nah kita berharap Mungkin nanti teman-teman Harus berkoordinasi Dengan Balmon Bahwa ini adalah Keresahan masyarakat Yang harus kita Sikapi sama-sama Bahwa Balmon harus turun Karena yang memiliki Penyedik Pegawai Negeri Sipili Itu saat ini Balmon Mungkin disini ada Nah mereka akan Menindah lanjut Ini bagaimana Ya tentu Kebijakan Balmon Bagaimana arahnya Nah meskipun saat ini Di tahun 2023 itu Muncul Peraturan Pemerintah Nomor 41 Terkait Sanksi Denda Administratif PNBP Nah Balmon kan bisa Menindah Banyak Banyak apa Banyak Jenis sanksi Yang bisa Dilakukan Balmon Selain saksi Sebelum mengarah Sanksi pidana Ada sanksi PNBP Nah ketika itu Menjadi temuan Tentu Balmon bisa Melakukan Terluran Lalu melakukan Sanksi Denda Administrasi Dengan membayar pajak Ada ketentuannya Sudah diatur Di PP 41 itu Terkait PNBP Kalau tidak salah Yang tidak memiliki izin Sambil 700 Maksimum 700 juta Harus melakukan Pembayaran Ketika Terbukti Tidak memiliki izin Belum lagi Ketika itu Tidak terpenuhi Ya maka Muncul Tagihannya Akan Akan Ya kayak Berbunga lah Mungkin Negara Tidak dipenuhi Masuklah saksi pidana Nah gitu Jadi Selain Teman-teman KPD Tentu mendorong Bisa Mengadvokasi Teman-teman itu Untuk Mengarahkan Untuk Memiliki izin Tegas kita Cuma itu Kita tidak Bisa Memaksa mereka Tapi kita bisa Mengarahkan Bisa Memangkul mereka Untuk Segera mengurus izin Dan mudah-mudahan Bisa Ketika Tidak bisa lagi Ditotipkan Yang mudah-mudahan Balmon lah Balmon Jambi lah Bisa bersikap tegas Menyikapi hal ini Baik Saya beralih ke Pak Terkait yang disampaikan Dari KPI Pusat Apa peran dari KPD Provinsi Jambi Dalam Mengedukasi Masyarakat ini Terkait Maretnya Jaringan TV Ilegal Terkait juga Tentunya dari Segi legalitas Bahayanya Begitu Dan juga Dari kualitas siaran Pertama Mbak Kita KPD Sudah Beberapa kali Mencoba Untuk menghubungi Balmon Saya juga Saya berutanya Tentang Data-data minimal Di Provinsi Jambi ini Dan Alhamdulillah KPD Provinsi Jambi Juga gencar Turun Kelapangan Saya Kita KPD Provinsi Jambi Seluruhnya Hampir Selalu bertanya Kepada yang Tipe-tipe lokal Yang punya izin Kita minta Ada tidak Di daerah sini Yang tidak punya izin Kalau ada Tempatnya di mana Kalau ada Nomor HPnya Berapa Kita akan hubungi Kita akan Turun ke lapangan Untuk mencet itu Melihat Atau sekedar Selaturahami Kemarin Kira-kira Dua bulan Tiga bulan Yang lalu Kita juga Sudah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi itu Mengundang Seluruh teman-teman HP Juga terkait Misalnya ini Artinya KPID Provinsi Jambi Mendorong Mendorong Juga menghimbau Kepada seluruh teman-teman Tipe lokal Tipe kabel Maksudnya Yang sampai saat ini Belum punya Izin Untuk Hak siar Atau penyiaran itu Agar Sebisa mungkin Secepat mungkin Kita mendorong Untuk mengurus Izin itu Supaya operasional Atau kinerja Atau kerja penyiaran Yang ada di TV tersebut Bisa di jalan-jalan Sebagai mempertulan Pembangunan yang berlaku Baik Jika mungkin Pemirsa di rumah nih Tadi kan Pak Yuen sampaikan Temuan gitu ya Menemui Jaringan TV ilegal Jika pemirsa di rumah Ada juga yang menemukan Ini ingin melaporkan Kemana dan Seperti apa Regulasinya Kita juga berharap Seluruh warga Jambi Provinsi Jambi Kalau menemukan Atau Tahu informasi tersebut Bisa langsung Melaporkan Atau memberi informasi itu Kepada KPD Provinsi Jambi Bisa melalui Facebook Instagram Atau kita punya Layanan WA Online Kepada KPD Provinsi Jambi Bisa juga melalui email KPD Provinsi Jambi Semuanya di online Sudah itu Facebook bisa dicari Instagram Email Dan sebagainya Dan nomor itu juga Sudah dicatumkan Di akunnya Facebook KPD Provinsi Jambi Jadi artinya memang Dari KPD juga membuka Secara umum Kepada pemirsa di rumah Yang jika menemukan Begitu ya Pak Adanya jaringan TV kabel Secara ilegal Maka dapat melaporkan Langsung ke KPD Dan agar segera Ditintak lanjutin Dan pemirsa Seru sekali Pemirsa Namun kita akan Jenda terlebih dahulu Pak Pemirsa Tetaplah bersama kami Di Injil Terima kasih Pak Birsa Anda masih bersama kami Di Injil Dan tentunya Dengan tema kita kali ini Masih tentang maraknya Jaringan TV kabel ilegal Ataupun juga Tanpa izin Saya izin Dari kita KPD Provinsi Jambi Mungkin ada tantangan Ataupun kendala Selama ini Yang ditemui Dalam juga Memerangi banyaknya Jaringan TV kabel Yang ilegal Di Provinsi Jambi Kendala Seperti sudah Saya sampaikan tadi Pak Kita Bahkan tidak tahu Kantornya Di mana Rumahnya Di mana Kemudian juga Akses Akses Katakanlah Misalnya dikirinci Kasusnya Akses yang begitu Jauh dan sebagainya Makanya kita menghimbau Juga kepada masyarakat Saya ulangi Jika menemukan Jika tahu Supaya bisa melaporkan Agar kerja-kerja KPIT semakin dipeminta Dan Kerja ini harus Melibatkan banyak pihak Tidak hanya bisa KPIT saja Seluruh masyarakat Teman-teman Labaga penyiaran Agar Kita benar-benar Bisa melakukan Penertiban Penertiban Agar kita bisa bertemu Bisa bersosiasi Terkait tentang Aturan-aturan Izin siaran itu Pada teman-teman Labaga penyiaran Jadi memang Kendalanya Karena juga Banyaknya Jaringan Ilegal Jadi masyarakat juga Takutnya juga Kurang teredukasi ya Pak Karena banyak bahaya Bisa izin ke Pak Hasrul Terlebih dahulu Pak Hasrul Seperti apa tantangannya Dari KPI Pusat Mengingat juga bahwa Banyak daerah yang memiliki Akses perbatasan Yang cukup jauh Ya Wah gitu Jadi Beberapa bulan lalu Telah terlebih Tiga Terkait surat keputusan Dirjen PPI Nomor 116 Kait pemerataan Informasi Melalui radio Dan televisi Di wilayah 3T Bukan hanya terluar Tapi di daerah Tertinggal juga Pemerintah konsen disitu Apalagi sekarang Kementerian Baru ini Yang baru ini Lebih fokus Kepada daerah 3T Nah Kami juga Di KPI Pusat Sudah mendorong Teman-teman Lembaga penyiaran Yang Berjaringan Yang ini berjaringan Yang ada di Jakarta Ini untuk Mendistribusikan Siarannya Untuk wilayah Perbatasan Nah karena Dari hitung-hitungan Bisnis Mas Nguyen Hitung-hitungan Bisnis Tentu teman-teman Dari aspek Untuk bagaimana Ketertarikan Konsumen Untuk masa iklan Untuk wilayah Itu kan Cil Karena Selain Masyarakatnya Terbatas Tidak dilirik oleh Pengiklan Jadi ya Hitung-hitungan bisnis Tidak masuk Jadi kami Menyorong untuk Memenuhi Hak masyarakat Di informasi Dan hiburan Itu kan kewajiban lembaga Penyiaran Terkait itu Alhamdulillah Sudah terbit Keputusan Dirtiannya Yang nomor 116 Tadi Kami juga Sekarang lagi Mendorong Stakeholder Terkait Semacam Bakti Misalnya Yang membangun Infrastruktur Komunikasi Tidak hanya Memperhatikan Bukan hanya Telekomunikasi Yang diperhatikan Tapi dari Aspek Dari Penyiaran Juga ikut Menjadi konsen Teman-teman Di Bakti Itu Sementara Selalu kita Komunikasikan Di pusat Baik Jadi untuk Saat ini Dan juga Kedepannya Fokus dari KPI Pusat Seperti yang Nah kami Selain Mendorong Itu Sekarang Kemarin Teman-teman Di TV Analog Ini kan Baru saja Migrasi Migrasi Dari Televisi Analog Ke Digital Bagaimana Orang Rame-rame TV Tabungnya Tidak Berfungsi Tiba-tiba Harus Menggunakan Setabox Saat ini Kami Lagi Berdiskusi Bagaimana 5G Broadcasting Hari ini Hari ini Juga di Jakarta Sekarang Kita 5G Broadcast Nah Dimana Nanti Masyarakat Untuk Menikmati Siaran Firtual Seperti Jack TV Tidak Lagi Harus Menggunakan Televisi Jadi Nanti Handphone Itu Penyedia Handphone Itu Harus Memasang Alat Untuk Menangkap Siaran Firtual Jadi Nanti Kedepan Ketika Ini Berjalan Ketika Proses Teknologi Terus Berkembang Sekarang Lagi Kita Bahas Dari segi Regulasi Aspek Regulasi Terus Bagaimana Keminatan Masyarakat Dengan Teknologi Itu Sekarang Diskusikan Jadi Dimanapun Masyarakat Bisa Bisa Menonton Televisi Mbak Yuka Dimanapun Tidak Mesti Teman Temannya Saudaranya Mau Nonton Yuka Harus Kedepan TV Dulu Jadi Nanti Bisa 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 Dilihat Di Smartphone Bisa Dilihat Kecil Ini Tentangan Dari Perubahan Teknologi Yang Lagi Indonesia Akan Adapi Baik Luar Biasa Saya Izin Beralih Kepal Wim Dari Kita KPID Provinsi Jambi Apa Yang Menjadi Fokus Tidak Juga Kedepannya Ini Menjadi Diskusi Serius Di Kepada Kepada Jambi Kami Berapa Kali Melaksanakan Pleno Khusus Misalnya Ini Salah Satu Saya Bocokan Salah Satu Hasil Pleno Itu Kita Komit Untuk Bagaimana Bisa Turun Ke Daerah Dengan Kita Akan Turun Ke Daerah Jadi Kita Akan Temui Di Katakan Di Kota Jambi Ini Lembaga Penyiaran Yang Punya Izin Siapa Dan Dia Kita Harap Bisa Membuka Akses Kita Untuk Bisa Berkini Dengan Lembaga Penyiaran Penyiaran Yang Izin Siaran Itu Komit KPD Provinsi Jambi Dan Selama Dua Tahun Lagi Ini Kurang Lebih Masa Jambi Menurah Ini Ini Bisa Kita Tentaskan Dan Saya Sebagai Grup KSP Juga Memprioritaskan Ini Dan Ini Komitmen Kita Di Samping Kerja-kerja Lain Kerja-kerja Lembaga Penyiaran Terakhir Closing Statement Di Segmen Kita Terakhir Apa Yang Disampaikan Untuk Masyarakat Provinsi Jambi Khusus Kita Berharap Masyarakat Provinsi Jambi Bisa Terlibat Aktif Dalam Persoalan TPKB ini Dalam Mentertipkan TPKB ini Bisa Melakukan KPD Provinsi Jambi Memberi Informasi Awal KPD Provinsi Jambi Nanti Kita KPD Provinsi Jambi Secara Serius KPD Provinsi Jambi Akan Mentertipkan Ini Kita Kita Sudah Bertemu Dengan Kota Ini Untuk Komitmen KPD Provinsi Jambi Dalam Fenomena Terjadi Ini Maranya Saya Tidak Berbicara Kelebihan Bicara Dengan Segala Kekurangan Tentu Akan Bekerja Maksimal Untuk Masyarakat Karena Bagaimanapun Amanah Undang Undang 32 Mereka Yang menjadi Perpanjangan Tangat Menjadi Perwakilan Masyarakat Jambi Terkait Penyiaran Jadi Urusan Penyiaran Masyarakat Jambi Telah Mempercayakan Ketujuh 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 Nah Terus Saya Mengajak Masyarakat Untuk Kembali Untuk Menonton TV Dan Radio Di Tengah Disrupsi Teknologi Saat Ini Banyaknya Media-media Baru Yang Bermunculan Saya Selain Saya Orang Orang Dari Lembaga Penyiaran Juga Sebelum Menjadi Regulator Di Data kami Saat Ini Informasi Yang Dipercaya Itu Hanya Ada Di Lembaga Penyiaran Ada Di TV Dan Ada Di Radio Oks Yang Beredar Di TV Hanya 8% Sementara Di radio Itu 0% Temuan Oks Yang Beredar Nah Inilah Yang Menjadi Pegangan Kita Bahwa Media Yang Bisa Dipercaya Untuk Memberi Informasi Kepada Masyarakat Itu Ada TV Dan Radio Maka Ayo Kita Kembali Meramaikan Itu Atau Menjadi Bahan Referensi Kita Tidak Selalu Tidak Mudah Percaya Dengan Informasi Yang Meredar Di Media Baru Seperti Sosial Media Ketika Ingin Mencari Konfirmasi Kebenaran Yang Ke TV Dan Radio Masyarakat Juga Bisa Memilih Siarannya Kami Secara Kemampuan Tentu Menyadari Kekurangan Itu Di KPI Daerah Cuma Ada 7 Orang Tentu Butuh Dukungan Masyarakat Menteri Ikut Serta Membantu Bukan Hanya Saling Mengingatkan Tapi Menjadi Bagian Dari Remote Yang Kami Selalu Bahasakan Remote Nurani Ketika Menganggap Tayangan Ini Tidak Sesuai Norma Mereka Yang Sendiri Menggeser Remote Dengan Haki Nurani Menggeser Tayangan Tidak Sesuai Dengan Norma Karena Menurut Lembaga Satu-satunya Lembaga Survei Di Indonesia Justru Siaran-siaran Mempertontonkan Hak Privasi Seseorang Mempertontonkan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Norma Kita Malah Itu Yang Diminati Masyarakat Itu Karena Masyarakat Tidak Meskipun Dia Tahu Ini Salah Dia Tidak Menggeser Itulah Menjadi Hitungan Lembaga Reset Ini Bahwa Tayangan Ini Layak Dan Tentunya Itu Masih Menjadi PR Kita Bersama Pemirsa Tidak Terasa Sudah Satu jam Kami Bersama Anda Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Aslo Dan Bapak Wiyin Sudah Main Ke Kita Dan Mungkin Pak Aslo Besok Kunjungan Ke Jambi Lagi Kita Siap Kalau Ada Dialog Lagi Tema Berikutnya Tidak Tidak Terasa Sudah Satu jam Kami Bersama Anda Jangan Lupa Selalu Saksikan In Jambi Setiap Hari Semin Jam 8 Malam Hanya Di Jek TV Inspirasi Kita Akhir Kata Saya Yukles Tari Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai